Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys ketemu lagi dengan saya kiladi beta spesialis cupang jayan Oke guys pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk mengolah daun ketapang di tahun 2021 Oke guys ini ketapangnya tadi siang saya dapat ya Ini saya ngambil di bawah pohon beringin Eh pohon ketapang ya bukan pohon beringin Nah ini hasilnya ya Ini masih kotor guys ya Ini masih kotor Ini masih belum bisa digunakan Ya oke langkah pertama itu kita rendam Dengan air bersih ini airnya udah saya sediain guys Langsung aja guys kita rendam guys ya Ini guys Ini masih kotor guys soalnya baru ambil tadi Ya kita rendam 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 Om bantuin om 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 Adi bantuin om Rendamin om sini om Sampai bener-bener Masuk Si daun ketapangnya Di bawah air Jangan sampai mengembang di permukaan air guys Bila airnya kurang bisa ditambahin lagi Masukin semua dulu om Sip lah Oke 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 Nah Kalau kurang berarti kita tambah lagi Om Adi tolong tambahin Airnya om Ini bawa om Nah ini udah ditambahin airnya Sampai bener-bener Nanti airnya Berubah Tadinya bening Berubah jadi keruh Nah kalau udah keruh Nah nanti selanjutnya kita Akan Kasih Lagi Nanti rendam lagi dengan air garam Ya guys Oke Proses ini kita Tunggu sampai Satu jam ke depan guys ya Oke Kita rendam dulu Daun ketapangnya Kita tunggu satu jam Kemudian Oke guys Nah oke guys Ini Daun ketapangnya udah kita rendam Selama satu jam Kurang lebih ya Ini airnya juga udah keruh tuh Kotor banget ya Oke Langsung aja Kemudian kita Angkat ya Daun ketapangnya yang sudah kita rendam tuh Yang sudah kita bersihkan tuh Angkat dulu ya Ini Angkat dulu Nah Ini udah bersih ya Udah gak ada debunya ya Satu 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 Angkat dulu ya Angkat dulu guys Kucek Kucek Ini bekasnya kita buang Ini bekasnya kita buang Oke guys Tahap selanjutnya Kita Siapin Air Yang bersih Ya Kemudian Garam ikan Garam ikan Bisa teman-teman Menggunakan garam dapur Ya Kalau gak ada garam ikan Tapi bagusnya garam ikan Ya Langsung aja Kita kasih Airnya sama garam ikan Secukupnya aja Yang penting asin lah guys Ya Ini Airnya 8 liter Kasih aja secukupnya aja Yang penting asin Ya Ya Dikit lagi Sip Kita aduk dulu Ratain dulu Garamnya Sampai keruh Akhirnya sampai keruh Aduk 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 Hingga rata Hingga lebur Si garamnya Guys Ini fungsinya Biar Nanti Si Daun ketepangnya Pas kita gunain itu Gak berbinyak guys Ya Jadi kita netralkan dulu Sama garam ikan Mungkin teman-teman juga Pernah ngalamin ya Pas Punya Daun ketepang Pas dimasukin ke Ikannya itu Kesoliter Terus Airnya berminyak ya Nah ini Fungsinya Dikasih garam ikan tuh Biar Kandungan minyak dalam Daun ketepang itu Minimal Berkurang guys Atau Gak ada gitu Minyak Gak ada minyaknya Ya Agak asin Kayaknya udah lebur guys Garamnya udah lebur Tapi saya gak mau Cucipin ya Asin soalnya Setelah itu Langsung saja Kita masukin Daunnya yang tadi Yang sudah kita bersihkan Oke guys Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Udah guys Pastikan ini daunnya Kerenam semua ya Udah ini daunnya udah kerenam semua Kemudian Kita biarkan selama 1x24 jam Oke Mungkin sampai besok nanti ya Oke kita tunggu ya Ini disimpan dulu Kita tunggu sampai 1x24 jam Oke guys Nah oke guys Ini sudah 24 jam ya Kita rendam Dari semalam ya Terus langkah selanjutnya Yaitu kita jemur Oke guys kita langsung jemur aja guys ya Oke guys kita langsung jemur aja guys Kita ambil dulu Udah ini ya Langsung jemur aja Kebetulan ini ada Matahari ya Cuacanya Bagus Udah panas Mudah-mudahan Sampai sore nanti kering Dan cuacanya Mendukung guys Verus Serap Amin dah habis guys oke guys nanti kita tunggu sampai kering ya oke nah ini guys ini udah kering nih guys ya saatnya kita angkut jemuran ini udah seharian nih dijemur Alhamdulillah udah kering kita langsung masukin aja ke plastik guys ya masukin terus takut nanti kehujanan soalnya ini musim hujan juga nih waduh kita angkutin terus aduh ketapangnya bisik kebancuh guys kebancuh direpot oke guys oke guys tadi yang tadi yang udah diambil ketapangnya itu kita kemudian selanjutnya kita cuci lagi cuci lagi guys jangan banyak cuci lagi sampai bener-bener bersih cuci lagi oke guys cuci lagi guys ya sampai bersih pokoknya cuci lagi oke guys ini kita udah cuci semua guys ya udah cuci semua selanjutnya itu kita siapkan wadah ini guys wadahnya saya pakai wadah ini terus garam ikan guys ya terus kita kasih garam ikan dulu ke wadah ya ke wadah ini guys ya ke plastik ini guys ya oke guys ini guys seperti ini garam ikannya kita masukin ke plastik ya ini nanti untuk fermentasi guys kemudian kita isi air dicukupnya aja udah cukupnya aja kita larutkan garamnya kita larutkan garamnya setelah larut baru kita masukin daun ketapangnya guys oke guys nanti kita masukin ke tapangnya ya oke oke guys nampakannya seperti ini nih ya ini daun ketapang yang tadi kita masukin ya ke air ke plastik yang udah kita terisi garam ikan ya ya dan dikasih air sedikit ya ini untuk fermentasi ya kita diamkan selama 1x24 jam ya oke ini teman-teman bisa pakai plastik yang lain ya biar enggak ribet satu-satu kalau saya ini pakai ini karena biar aman enggak ada bocor ya dan pastikan juga teman-teman kalau milik plastiknya jangan yang bocor ya guys ya oke nanti setelah 1x24 jam kita jemur lagi oke guys oke guys ini seperti ini guys ya kita fermentasikan selama 1x24 jam dan simpan di tempat yang tidak tersinar dari matahari guys ya oke nanti teman-teman bisa pakai plastik yang lain asalkan tidak bocor guys ya dan tidak ada angin yang masuk guys oke guys oke guys ini udah hari ketiga dari proses fermentasi guys ini posisi tempat jemurnya seperti ini pakai apa ini namanya tuh pakai seng yang ada jalan airnya biar nanti ini air dari katapangnya langsung terbuang ya oke guys kita langsung aja di jemur ini guys kita jemur dulu ya sampai kering sampai sore ya tuh kalau pakai seng seperti ini airnya ngalir tuh sini ya ini biar enggak nempel di daun airnya ngalir kebawah ya oke guys kita tunggu sampai kering guys ya oke guys ternyata daun ketapangnya sudah siap guys ini daun ketapangnya nih guys ini ini udah proses penjemuran ya udah beberapa hari nih udah 3 hari baru kering tadi ya karena cuacanya enggak mendukung ya nih guys udah kering nih guys ini ini yang kita olah kemarin nih saya bubuk-bubukin wailah udah letik tuh enggak terlalu gede nah yuh mari kita tes ya kita tes ke air ini airnya udah saya siapin nih oke ambil dulu beberapa lay ini guys celupin ambil lagi ambil lagi ambil lagi ini air bangkang kan ini bangkang namun udah dibawa guys pigeon yang membangkang itu harus dipijang guys oke kayaknya selamat menikmati kita tunggu beberapa menit tuh udah mulai nguning tuh 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 udah mulai nguning tuh kita pakai apa ya pakai udah-udak dululah cari dulu udah-udak nanti ada nih ketemu nemu nih nemu bekas sate Oh udah bersih kok udah-udak 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 udah tuh kuning kan guys pekat nanti juga pekat ini tuh tadinya bening udah mulai kuning tuh airnya tuh 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 sampai pekat pokoknya biar temen-temen tahu ya cara ngolah daun ketepang tuh seperti itu yang baik dari atas lihat tuh nggak ada minyaknya kan kita jangan dipaus ya kita langsung aja langsung aja kita pantengin ya jadi jangan dipaus nunggu airnya bening nanti dikiranya hoax lagi pantengin aja gini ya guys ya Oke biar ini bukan hoax bersih bersih hanyalah ya nak kuncer lagi tuh udah mulai kuning tuh nanti pekat airnya udah mulai berubah tuh kan ternyata bening sekarang kan udah kuning tuh berdua berapa menit ini permintaan dari bos edi ya bos edi itu copperboy bank BRI orangnya paling ganteng secabang BRI wilayah ada kuningan ini Bang edi nih tuh kan udah berminyak di atas udah ada minyak pokoknya udah ada minyak pokoknya udah kita matiin dulu lampunya nah ini guys kita lihat perbedaannya nah ini bening ini kuning 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 bening guys lihat dari depan bening dari samping bening nah yang ini yang udah kita kasih daun ketapang tadi itu airnya berbeda ya ini Pak Edi nah ini Pak Edi daun ketapangnya udah jadi ya ini ini adalah permintaan dari Pak Edi yang paling ganteng sekantor cabang wilayah kuningan cabang BRI ya kantor cabang BRI ini nih pedi 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 oke guys gimana udah lihat ya hasilnya ya oke cukup sekian dulu video dari saya mengenai cara mengolah daun ketapang mulai dari awal sampai akhir sekarang ya kita coba kita tes langsung oke 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 semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada kekurangan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaklum ya guys ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye ambil ya 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 Terima kasih telah menonton!